Teman-teman harus mengecek secara berkala di akun SIMPKB PPG 2023 masing-masing yang mana di sana sudah rilis penentu kelulusan seleksi akademik untuk PPG dalam jabatan di tahun 2023 Selain di sana sudah disajikan hasil penentuan peserta seleksi akademik PPG 2023 apakah kita termasuk yang berhak untuk ikut seleksi akademik yang di tahap 1 ataukah tidak Selain itu juga ada perubahan penting yang wajib kita ketahui serta nanti kita tidak lanjutkan untuk kedepannya kita ikut seleksi akademik di hari Senin Baiklah semuanya seperti yang kita ketahui bahwasannya sebagian besar dari teman-teman yang mengikuti seleksi akademik di hari pertama tanggal 22 di hari Sabtu kemarin itu banyak sekali teman-teman yang mengalami kendala terkait tentang sistem error Nah baik itu mulai dari mau login nggak bisa kemudian kita sudah mengerjakan sampai 5 nomor kemudian sistem tiba-tiba error kemudian jawaban nggak tersimpan ada lagi yang di sesi 2 itu kita sudah menunggu lama masuk ke ruang ujian namun selama menunggu satu jam lebih itu belum bisa mengunduh untuk username dan juga password ya yang akan kita gunakan untuk login ke akun masing-masing dan atas kasus tersebut telah disampaikan terkait tentang penundaan pelaksanaan seleksi akademik tanggal 22 Juli 2023 yang mana pada intinya itu adalah sehubungan dengan belum selesainya proses pengendalian kendala teknis mohon izin kami informasikan bahwa untuk seluruh peserta seleksi akademik yang terjatuh pada tanggal 22 Juli 2023 tidak dapat melanjutkan ujian ini dan dapat dipulangkan kemudian penjatuhan ulang seleksi akademik akan dilaksanakan setelah sistem siap kembali peserta seleksi akademik diharapkan untuk mengakses informasi dari laman PPGKMTB.id dan juga akun SIMPKB masing-masing dan selanjutnya pada hari Sabtu tepatnya pukul setengah 12 malam KMTB pemberikan surat edara terbaru terkait tentang perubahan waktu seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2023 yang mana untuk inti dari surat edara tersebut yang perlu teman-teman untuk peserta seleksi yang di hari pertama kayak gitu sesi 1 dan juga 2 perlu kita ketahui yaitu yang pertama seleksi akademik yang dijadwalkan pada tanggal 22 Juli 2023 ini tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal dikarenakan adanya kendala teknis pada sistem itu yang pertama teman-teman yaitu jadi untuk teman-teman yang ikut seleksi akademik di tanggal 22 itu tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal dikarenakan adanya kendala teknis pada sistem kemudian untuk yang kedua yaitu pelaksanaan seleksi akademik dengan moda daring yang terjadwal pada tanggal 22 Juli 2023 untuk sesi pertama dan juga sesi kedua itu dijadwalkan ulang pada tanggal 24 Juli 2023 nah sesuai dengan pembagian sesi sebelumnya di tempat uji kompetensi atau TUK yang telah ditentukan selanjutnya informasi yang ketiga yaitu seluruh peserta seleksi akademik dengan moda daring yang terjadwal pada tanggal 22 Juli 2023 tersebut baik itu untuk sesi pertama maupun juga sesi kedua agar hadir pada waktu penjatualan ulang yang dimaksud ya pada poin nomor 2 itu setelah teman-teman mengunduh dan mencetak ulang kartu ujian di laman PPG.com.id kemudian kita login ke akun SIMPKB masing-masing yang mana untuk pengunduhan kartu peserta ujian ini kita bisa lakukan mulai dari tanggal 23 Juli 2023 kemudian sedangkan bagi teman-teman peserta seleksi akademik dengan moda semi daring pada TUK spekulat terlampir yang ada di bawah ini ini adalah tidak dilakukan penjatualan ulang ya dan seleksi akademik ulang kemudian untuk pelaksanaan seleksi akademik pada tanggal 23 ini baik sesi satu maupun juga dua ini tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal kalau misalkan kita menyiwa informasi dari surat edaran terbaru kemudian berarti disini ada dua hal yang perlu kita lakukan nah dua hal yang kita perlu lakukan bagi teman-teman yang nantinya itu kita akan ikut penjatualan ulang untuk seleksi akademik ya baik itu untuk yang sesi satu maupun juga sesi dua kalau misalkan TUK kita itu tidak termasuk dalam lampiran ini berarti kita ini wajib melakukannya teman-teman nah apa yang kita lakukan yaitu yang pertama teman-teman secara berkala ini di tanggal 23 ini kita login ke akun SIMPKB kemudian setelah kita mendapatkan tampilan kartu peserta ujian kemudian disini kita unduh ya kita unduh kartu peserta ujian tentunya dengan perubahan tanggal ujian untuk sesi satu tetap di sesi satu sesi dua tetap di sesi dua teman-teman yang jelas disini kita tunggu sampai nanti kartu peserta ujian kita ini sudah berubah dari tanggal 22 menjadi tanggal 24 awalnya perubahan itu dari tanggal 22 pada hari Sabtu ini berubah menjadi tanggal 24 pada hari Senin ya untuk TUK nya tetap sama kemudian untuk disini sesi nya itu juga sama teman-teman kemudian jangan lupa kita nanti datang ke TUK membawa kartu peserta ujian dan juga kartu identitas diri ya dikata nanti ketika kita mau masuk ruang ujian itu akan dilakukan verifikasi data diri kita jadi yang pertama kita mencetak kartu peserta ujian di akun SIMPKB masing-masing kita pantau secara berkala sampai nanti sudah terjadi perubahan penjatualan ulang yang ada pada kartu kita nah selain itu nanti kita datang di hari Senin yaitu sesuai dengan jadwal persesi kita dalam kartu ujian disana kan nanti akan tertera yaitu kita lokasi TUK nya dimana alamatnya dimana kemudian kita itu ruang berapa kemudian masuk ke sesi berapa nah dengan ketepatan kita datang kesana nanti kita akan bisa mengikuti seleksi akademik kalau misalkan kita nggak datang di hari sebut berarti nanti kita dianggap tidak ikut seleksi akademik atau nggak ikut perintah WPG di dalam setiap kegiatan tentunya memang terkadang itu antara harapan dengan kenyataan itu tidak bisa sesuai dan kita yakin dari panitia ini sudah menyiapkan segala sesuatunya dengan mata namun yang namanya kedala teknis ini perlu kita maklumi dan disini kita sebagai peserta maka disini kita bisa mengambil hikmahnya ya atas hal ini nah hikmah yang pertama diantaranya kalau misalkan kita mengikuti seleksi akademik di hari Sabtu kemudian kita ditunda di hari Senin atau penyebaran ulang berarti disini kita masih memiliki waktu lebih untuk memperdalam kembali pengetahuan kita kita bisa belajar lagi untuk kedepannya di hari Senin nanti bisa mendapatkan nilai yang maksimal ya kita mendapatkan nilai maksimal bukan hanya lulus passing grade namun juga dengan mendapatkan nilai yang tertinggi itu merupakan salah satu indikator untuk kita itu nanti bisa segera dipanggil PPG dalam jabatan dan selanjutnya disini kita juga tentunya itu bisa belajar sabar ya belajar sabar mungkin diantara kita itu ada yang antara jarak tempuh rumah tempat tinggal sama dengan datang ke tempat istri kompetensi jaraknya ada yang sangat jauh jarak tempuh ada yang 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam nah tentunya disini merupakan pengalaman untuk melatih kesebaran kita dan kita terima segala sesuatunya ini dengan tulus dan juga ikhlas kita yakin bahwasannya segala sesuatu yang kita alami itu sudah ada hikmah yang disiapkan ya oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga hal tersebut kalau misalkan nanti kita bisa ikhlas ya itu nanti akan membuahkan hasil yang bagus yaitu dapat nilai baik kita lulus serta bisa segera berangkat untuk PPG dalam jabatan di tahun 2023 nah jadi secara berkala kita cek di akun SIMPKB kita masing-masing setelah muncul nanti kartu persa ujian dengan jadwal yang terbaru segera kita cetak kita tetangani dan jangan lupa nanti kita hari Senin datang ke tempat uji kompetensi yang sudah ditentukan ya salam sukses untuk kita semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati